Kita ke informasi lainnya, Saudara Persekutuan Kaum Bapak Gereja, Indonesia Timur menggelar dialog kebangsaan dengan tema menangkal isu sara dan berpolitik baik. Dialog ini digelar untuk menghindari aksi isu sara jelang Pilpres dan Pilek 2019 mendatang. Turut hadir di dialog kebangsaan ini yakni para pemimpin Partai Perindo, PDI Perjuangan, dan Partai Hanura. Dengan tema menangkal isu sara, para peserta dialog diharapkan dapat mengantisipasi isu sara khususnya di media sosial dan menyikapinya dengan baik jelang Pilpres dan Pilek 2019 nanti. Selain dialog, para Persekutuan Kaum Bapak Gereja ini juga melakukan sosialisasi pada pemilih pemula untuk pilkada aman dan damai. Dari penitia, dari kaum bapak, dari gereja dalam rangka mengangkat pengurus gereja itu sendiri dan cita gereja sendiri itu, karena sebuah gereja yang mendiri itu bisa terjadi ketika jemaatnya itu mendiri secara personal terlebih dahulu, baru bisa mendiri secara berkelompok dan berjemaat. Kami di PKB GT Klasis Makassar Timur menekankan kepada setiap ongota kami bahwa utamakan kebersamaan. Jangan mengangkat isu suku, agama, dan sebagainya. Kita adalah satu warga-warga masyarakat Indonesia yang punya kewajiban mensukseskan pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden ini. Jadi kita akan merangkul semua orang, kita akan bersama-sama bahu-membahu.